Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, hari ini saya kembali akan berbagi resep seduk manual brew filter coffee menggunakan dripper yang sudah sangat familiar, dripper sejuta umat yaitu V60. Saya yakin teman-teman coffee shop, teman-teman kedai kopi, bahkan home brewer memiliki dripper ini. Nah, untuk ukurannya, untuk size-nya saya akan gunakan ukuran 01, begitu pun dengan paper filternya dan mereknya, merek yang sudah sangat umum yaitu Hario. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya sangat menyarankan untuk menonton video-video saya yang sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan seduk manual, manual brew coffee gitu ya. Sudah banyak videonya yang saya bikinkan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman tidak bingung ketika menonton video ini. Nah, saya bahkan sudah membuatkan playlistnya, yaitu playlist manual brew. Di situ banyak sekali, mulai dari parameter termasuk resep-resep yang lainnya, sudah saya upload untuk teman-teman semuanya. Secara keseluruhan, dalam satu tahun saya mau YouTube gitu ya, saya sudah, saya hitung-hitung nih, sekitar 190 lebih video gitu, yang saya produksi untuk teman-teman semuanya. Seperti biasa, sebagian besar video saya itu one take ya, jadi mohon maaf tanpa editing, sangat natural, alami ya. Jadi, kalau teman-teman misalnya gitu ya, menonton cukup panjang, ya dimaklumi saja, semoga tidak boring, seperti itu ya. Semoga konten-konten yang ada di channel ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, baik teman-teman di manual brew, maupun di resep, termasuk juga di latte art, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman, oke? Nah, kembali ke resep seduh yang saya janjikan di awal tadi, ya, hari ini saya memiliki kopi yang sangat spesial, oke? Dan kopinya adalah, ini dia, oke kelihatan ya? Ini adalah salah satu kopi yang disangrai oleh Mr. O Coffee Roaster yang ada di Jakarta, oke? Ya, ini sebenarnya sangat unik kopinya. Seunik apa? Saya buka dulu boxnya. Oke, yuk ke sini. Ada apa saja di dalam? Oke, yang pertama tentu saja ada kopi yang akan kita seduh, yaitu kopi Columbia, ya, Jairo Archila. Oke, ini menurut rosternya adalah kopi yang dirilis secara terbatas. Proses pasca panennya adalah anaerobic honey, ya, dengan tambahan eukaliptus. Oke, terus ada apa lagi di dalam box? Ini ternyata ada beberapa stiker, ya. Ini satu, ada lagi, ya. Ini stikernya, terus ada lagi nggak stikernya? Oke, ini dia. Nah, ini lucu nih. Ini stiker tambahannya, oke? Cukup banyak stiker yang dikasih, ya. Ya, buat promosi juga, ya, buat mereka kayaknya. Oke, berikutnya ini ada member card. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang berburu promo dari Mr. O. Oke, dapat juga. Ini ada fotonya, ya. Salah satu petani mungkin, oke? Terus ini, ini sebenarnya saya juga pesan kaos, ya. Ukurannya itu M, tapi jujur ini kegedean, ya. Biasanya saya itu kalau pesan kaos itu saiznya L. Tapi ini M dan masih kegedean. Semoga tim Mr. O menonton video ini, ya, supaya nanti diganti, gitu, ya. Ya, paling nggak saya beli lagi lah dengan promo-promo, begitu, oke? Terus ini, nah, ini ada informasi soal kopinya, oke? Asal kopi dari Kolombia, ya. Santa Monica, ketinggiannya 1.400-1.500, ya, di atas permukaan laut, ya, Jairo Archila, ya. Untuk varietasnya ini pink bourbon, ya, komplek, ya. Proses pasca panennya adalah anaerobic honey with eucalyptus dengan tambahan kayu putih, ya. Daun kayu putih kayaknya. Notes, ya, catatan rasa yang dijanjikan. Yang pertama ada kayu putih, ya, ada eucalyptus, ada rosti, ada stroberi, dan ada orange. Nanti kita akan sedum. Apakah janji itu ada di cup kita? Ya, kita akan coba. Terus, di atas ini ada narasi soal kopinya, ya. Termasuk juga penjelasan bahwa proses pasca panen ini, ya, menggunakan, apa namanya tadi, anaerobic, ya, honey. Itu sekitar 72 jam. Nah, teman-teman nanti bisa membaca keterangan yang ada di dalam box. Dan bahkan bisa tanya-tanya langsung ke rosternya, ya. Yang untuk link Instagramnya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Supaya teman-teman bisa berkomunikasi, ya. Yang saya tahu, Mr. O ini sangat terbuka untuk diajak diskusi dan bahkan silaturahmi. Oke, di sini juga ada, ya. Ada visualnya, gitu ya. Ini sangat kompleks sebenarnya janji-janjinya. Nanti kita akan, apa namanya, seduh. Semoga, apa namanya, apa yang ada di sini juga ada di cangkir kita. Oke. Ya. Nah, di sini juga ada keterangan. Kopi ini disangrai tanggal 6. Lalu, kemudian bulan ini, ya. Bulan-bulan Agustus. Jadi, ini sekitar, sekarang tanggal 9, ya. Sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari. Oke. Ternyata, sebentar, dibaca dulu. Oke. Oke. Jadi, di sini ada informasi tambahan, ya. Untuk kopi ini sebenarnya sangat disarankan, diseduh setelah 7 sampai 14 hari dari tanggal sangrai. Oke. Padahal ini baru 3 hari. Karena saking penasarannya kita, kita akan coba saja, ya. Oke. Nanti setelah 7 hari dan sebelum 14 hari lebih, kita akan coba lagi. Ya. Kita akan coba lagi. Nah, sekarang kita akan seduh kopi ini dengan menggunakan resep yang akan saya sering untuk teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Oke. Oke. Sip. Sebentar. Boxnya kita amankan dulu. Oke. Teman-teman, untuk resep seduh di hari ini, saya akan menggunakan dos atau gramasi kopi sebanyak 14 gram. Ya, 14 gram. Untuk airnya, saya akan tuang sebanyak 210. Dan untuk temperatur atau suhu air, itu 92 derajat celcius. Terus, saya akan giling dengan menggunakan grinder PMX Nordic ini di angka 5. Ya, di angka 5. Apalagi, ya. Nah, untuk waktu seduh, supaya teman-teman mudah ya mengingatnya, targetnya adalah 2 menit 22 detik. Nah, angkanya sangat cantik. Supaya teman-teman selalu ingat channel ini, ya. Selalu ingat resep ini. Begitu, teman-teman. Dan untuk interval atau berapa kali tuang airnya, saya rencanakan sebanyak 4 kali. Oke. Yang pertama 30, yang kedua 60, ketiga 60, dan yang keempat 60 lagi. Oke, saya ulang. 30, 60, 60, 60. Sangat mudah untuk dihafalkan. Untuk waktunya, ya. Waktu mulai menuangnya, ya. 0, 0, 30. 0, 0, 30. Tuang lagi 60. Jadi, kalau di timbangan, nanti 90, ya. 30 tambah 60. Oke. Interval ketiga, waktunya itu 1 menit 0, 0. Tuang lagi 60. Nanti kalau di timbangan, berarti 90 tambah 60, 150. Oke. Yang terakhir, interval yang keempat. Kita tuang lagi 60. Di saat waktu menunjukkan 1 menit 30. Ya. 1 menit 30. Target, ya. Target waktunya total itu 2 menit 22, ya. Ya. Kurang sedikit, lebih sedikit. Nah, saya menyarankan, supaya flow rate-nya konsisten, terjaga, gitu ya. Nah, untuk tuangan pertama, sebaiknya 30 air itu dituang 10 detik. Lalu kemudian, interval 2, 3, dan 4, ya. Itu kan 60 tuh, 60 air. Dituang dalam waktu sekitar 12an detik. Oke. Jadi, teman-teman, latihan menuang dengan konsisten, dengan lebih presisi. Harapannya, supaya flow rate-nya terjaga, ya. Ya, agitasi terkontrol, tidak terlalu banyak turbulensi. Begitu, teman-teman, ya. Oke. Itu resep yang saya sharing untuk teman-teman. Nah, ini saya harapkan bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang teknik tuang airnya itu masih tidak terlalu uniform, gitu ya. Tidak terlalu cakep lah. Karena teknik ini, gitu ya, tidak menggunakan agitasi yang berlebih, ya. Agitasi yang biasa aja, yang normal aja. Oke. Oke, kalau begitu saya timbang dulu kopinya. Ya. Oke. 14 ya, tadi. Kita coba. Oke. Sebenarnya sarannya 7-14 hari, ini baru 3 hari. Kita akan, ini aja ya, karena penasaran dengan ini ya, kayu putihnya. Selama ini, anak saya biasanya menggunakan minyaknya, ya. Oke. Seberapa kayu putih, seberapa floral kopi ini. Kita akan cek nanti. Oke. Teman-teman, untuk dos ini sebenarnya yang kita hitung nanti kopi setelah digiling, ya. Bukan sebelum digiling. Jadi, tidak apa-apa, dilebihan sedikit. Nanti kita akan timbang lagi ketika dimasukkan ke dripper kita. Oke. Ini drippernya. Ya. Sebelum kita giling. Kita akan ambil filter, ya. Ini filternya. Oke. Yang putih, ya. Yang saya pakai. Sebenarnya sekarang banyak filter. Ada no brain filter dan lain-lain. Ini dilipat sesuai dengan bentuknya. Jangan merusak kerucutnya. Ya, hal-hal seperti ini silahkan teman-teman tonton saja di video-video sebelumnya. Gitu. Ini bisa dipegang atau bisa ditambahkan sendok, ya. Begini. Oke. Supaya nanti lengket. Ya. Kita akan basahi. Nanti supaya kering gitu loh. Oke. Berarti. Sambil manasin ini ya. Ini lengket ya. Lengketin. Seperti ini gak apa-apa. Tetap pertahankan hijinenya. Apalagi jaman-jaman kayak sekarang ya. Ini kofinya. Oke. Sambil dulu gelas. Pastikan air rinsingan ini dibuang supaya tidak pepery dan watery. Kadang-kadang kalau buru-buru sampai lupa ya. Kalau butuh lebih banyak air ya silahkan gak apa-apa. Oke. Kita akan diatasnya. Ingat resepnya yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Oke. Kita akan jeling kopinya. Biar ramean dikit. Oke. Oke. Ini kita akan tuang ke dripper kita. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa kasar, seberapa halus. Ini saya tunjukkan. Ya. Sekitar segini. Oke. Kelihatan ya. Nanti silahkan ngulik gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Karena sama persis itu susah gitu ya. Ini kita akan tuang ke sini. Jangan ini ya. Jangan berantakan. Tuang aja. Tenang. Oke. Sambil dilihat timbangannya. Kita mau 14. Oke. Itu ya. Pas persis. Tuh. Gak ada sisap. Itu juga 14. Oke. Coba lagi. Oke. Oke. 14-an ya. Tadi 14,5. Oke. Sip. Ini 14 ya. Coba lihat. 14. Ya. Biasa nuker koma akan. Kadang-kadang. Nah. Berubah lagi. 14-an. 14,5. Oke. Teman-teman. Air dipastikan. Sudah siap. Ya. Oke. Sebentar. Itu masih 91. Ya. Mohon bersabar karena ya natural banget videonya. Kalau pengen dilihatin tuh. Biar ketahuan tuh. Nih. Ini sini. Kelihatan gak? Tuh. 91. Oke. Kita mau 92. Nah. 92 ya. Oke. Kita pakai. Oke. Yuk. Kita mulai tuang airnya. Mulai dari start point di tengah. Ya. Sirkular. Ya. Searah jerum jam. Waktu hidupkan. Barengan. Tuang. 30-an ya. Membasahi semua. Nah. Seperti itu. Ya. Mengembang. Ya. Blooming. The gassing. Ada nafasnya ya. Tandanya gas keluar. Ini adalah fase wetting. Blooming. Dan degassing. Biarkan dulu. Oke. Sebenarnya fresh dan tidak kopi menentukan juga ya. Berapa lama fase ini. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Tenang. Terbasahi semua. Ya. Timbangan sampai berapa? 90 ya. Oke. Good. Oke. Nanti waktunya 1 menit gitu ya. Kita akan mulai lagi tuangan. Ya. 60. Jadi ditimbangan 150-an. Oke. Sebentar. Ya. Sekarang. Tuang lagi dari tengah. Kalau teman-teman sudah expert. Mau dari pinggir. Silahkan. Oke. Baru kemudian nanti yang terakhir. Ketika waktu ditimbang menunjukkan 1 menit 30-an. Kita akan tuang ya. Yang terakhir. Sampai 210. Oke. Siap-siap. Ya. Oke. Sekarang tuh ya. Segini ya. Coba dilihatin lagi. Santai. Jangan buru-buru. Tetap terkontrol semuanya. Siap. Itu ya hasilnya. Lihatin. Ini lebih sedikit. Targetnya kan 210 ya. Tadi ya. Ini 210,5. Waktunya 2 menit 20-an. 22 sih. Maunya biar cantik gitu ya. Kurang dikit boleh. Lebih dikit boleh. Oke. Tuh ya. Tuh hasilnya. Oke. Belum selesai. Lihat. Masih dikit lagi. Oke ya. Tuh. Kelihatan ya. Apa namanya. Cukup rapi. Gitu ya. Hasilnya. Biasanya kalau tuangannya itu banyak turbulensi gitu kan. Itu gak flatbed. Gitu. Ya. Gak rapi. Oke. Tuh. Udah 2 menit 22 ya. Ambil. Ya jangan di cutting. Ini ya. Letakkan sini seperti itu ya. Hasilnya itu. Oke. Kita akan cium. Hmm. Kayu putih. Oke. Oke. Ya. Kita akan coba pengen tahu kira-kira berapa yieldnya. Kita akan ukur. Saya cingkirin dulu. Cingkirin dulu ya. Anget-anget gimana gitu ya. Ya kesini ya. Kita akan ukur. Ya. Menggunakan refraktometer. Oke. Ya. Santai dulu sebentar. Sambil menunggu. Kita coba. Hmm. Unik. Hmm. Untuk ukuran beans yang baru sangrai tiga hari lalu. Ini termasuk ini ya. Spesial. Sudah komplek ya. Dengan intensitas yang. Apa namanya. Tinggi. Sambil menunggu angkanya. Kira-kira berapa TDS-nya. Oke. Ini kayaknya lumayan nih. Ya. Wignya lumayan berat. 1,43. Ya. 1,43. Itu TDS-nya. 1,43. Kalau kita mengikuti ini ya. Apa namanya. Grafik. SCA. Kan SCA sekarang kan Amerika dan Eropa gabung ya. Itu kalau kita lihat di grafik gitu ya. Di video saya semuanya juga sudah disampaikan. Itu kan apa namanya. Minimalnya 1,15. Maksimalnya 1,45. Jadi. Amerika dan Eropa dikabung ya. Minimalnya 1,15. Maksimalnya 1,45. Dianggap weak kalau kurang dari 1,15. Dianggap strong kalau lebih dari 1,45. Dan ini 1,43. Jadi. Wig bobot ya. Cukup. Cukup berat. Ya. Cukup berat. Oke. Untuk yang menjadi. Apa namanya. Bahan promosi dari beans ini. Yaitu eucalyptus. Mulai dari dry aroma. Ya. Wet aroma. Ya. Termasuk juga di flavor. Kita dapatkan. Tetapi. Untuk saat ini. Kopi yang saya seduh ini. Dengan resep yang ini. Sangat on point. Sangat terhighlight di wet aroma. Ya. Di drynya ada. Di flavornya ada. Tapi. Sangat gitu ya. Sangat jelas di wet aroma. Nah. Apa namanya. Untuk di flavor. Gitu ya. Ini termasuk komplek. Meskipun baru 3 hari. Ya. Orange masih ada. Strawberry ada. Eucalyptus ada. Cuman roastinya ini. Roastinya saya gak dapetin ya. Saya gak dapetin. Saya justru dapat. Seperti lemon grass. Ada sedikit cinnamon-nya. Kayak gitu. Nah. Tapi. Untuk beans yang baru 3 hari. Padahal roasterinya ya. Roasterinya sendiri menyarankan 7-14 hari. Gitu ya. Bean ini. Peak-nya sehingga pas untuk diseduh. Oke. Buat saya. Ini cukup baik ya. Spesial. Seperti itu ya. Terus after taste. Gak ada masalah. Masih panjang. Menyenangkan. Untuk acidity. Ini cenderung ke citric ya. Citric acid. Lalu disusul dengan tertarik. Tapi sangat. Sangat jelas citric-nya. Apa namanya. Body-nya ya. Bobotnya. Itu berat. Lebih ke round. Dan teksturnya masih lembut ya. Masih lembut. Oke. Balance menurut saya. Jadi untuk beans yang baru di sangrai 3 hari lalu. Dan kita seduh dengan resep yang tadi. Ini sangat direkomendasikan. Seperti itu teman-teman. Saya yakin setelah 7 hari ya. Dan sebelum lebih dari 14 hari. Sesuai dengan janji roasterinya. Kemungkinan besar ini akan better. Akan lebih baik lagi. Misalnya floranya akan lebih komplek dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang punya kesempatan membeli beans ini. Dan mencobanya gitu ya. Usahakan diikuti saja rekomendasi dari coffee roasternya. 7 sampai 14 hari tadi. Dan mari berbagi informasinya. Berbagi pengalaman nyeduhnya di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak soal proses pasca panennya. Dan informasi-informasi yang lain berkaitan dengan beans ini. Silahkan langsung DM penyangrainya. Proasternya ya. Linknya sekali lagi saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Begitu ya teman-teman ya. Apa namanya. Jangan suka lah untuk tanya-tanya ke mereka. Mereka akan sangat terbuka. Apalagi beans ini ya. Mereka memang posisikan sebagai beans yang dirilis secara terbatas. Harapannya memang apa namanya. Kualitasnya ini lah jempolan. Gitu teman-teman oke. Minum lagi. Ya unik ya. Untuk teman-teman yang suka beans dengan karakter yang tidak biasa. Tapi masih dalam frame yang positif. Beans ini salah satu yang direkomendasikan. Oke. Kalau teman-teman ingin ngulik lebih jauh lagi. Resep yang tadi gitu ya. Itu bisa kok. Diperbolehkan. Misalnya temperaturnya diturunin. Dinaikin. Grand size-nya dialusin sedikit lagi. Atau dikasarin sedikit lagi. Gitu ya. Rasionya sedikit. Terus silahkan. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Saya juga sangat terbuka untuk diskusi. Gitu ya. Yang penting saling support. Gitu ya. Saling respect satu dengan yang lainnya. Gitu teman-teman. Oke. Selamat kopi. Apalagi ya. Yang belum ya. Udah kayaknya. Udah semuanya. Oke. Strobernya juga dapet. Ya. Kaos. Nah ini kaosnya. Semoga ditonton oleh tim Mr. O. Kegedean. Tuh. Ya. Kegedean. Jadi. Apa namanya. Ya. Kalau harus bayar lagi gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting. Saya kepengen punya kaos ini. Dengan size yang cocok untuk saya. Gak kegedean gitu loh. Pas gitu loh. Gitu ya. Syukur-syukur. Ada diskon. Ya. Ada diskon. Begitu teman-teman. Oke. Terima kasih ya. Sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Gitu ya. Jangan bingung dengan banyaknya resep. Ya. Nanti dipilih saja. Kira-kira resep yang cocok. Untuk teman-teman yang mana. Yang penting teman-teman itu tahu apa yang dilakukan. Targetnya akan kemana. Dan hasilnya juga bisa dievaluasi. Baik secara saintifik maupun secara sensorik. Gitu ya. Ini kan teman-teman gak ngerasain. Nanti ya. Kalau pengen tahu beneran. Beli beans-nya. Seduh misalnya dengan resep ini. Kalau mau dikulik lagi. Ada yang sedikit dirubah misalnya. Gak apa-apa. Ya. Silahkan saja. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Begini teman-teman. Thank you.